Salah satu keanehan yang mungkin banyak orang gak sadar dan yang buat bingung player termasuk gue, bukan keanehan soal matchmaking, bukan juga soal kutukan last game yang selalu kalah, dan bukan juga tentang main serius kalah, main nge-troll malah menang, tapi tentang spesialisasi Lilia. Ada yang sadar gak sih, kalau lu coba liat pada bagian hero, dan lu cek di spesialisasi hero Lilia, kenapa di bagian ini kok ada tipe push? Padahal kalau dipikir-pikir, jarang banget bahkan malah kayaknya gak ada yang namanya hero mage bisa nge-push cepet. Ya paling kalau ada pun cuma si Bane, itu pun di make yang dia punya semi-magic dan fisik. Kalau yang bener-bener full mage tapi bisa nge-push cepet tuh, kayaknya emang gak ada. Apa ini kesalahan Muntun, yang tipe nulis spesialisasi Lilia, atau mungkin emang ada yang sengaja disembunyiin Muntun tentang spesialisasi sebenernya si Lilia ini, yang cuma bisa digunain dengan teknik khusus tertentu, konspirasi. Dan saking penasarannya, gue bahkan coba eksperimenin secepat apa si Lilia ini nge-push, dan gue coba bandingin juga sama salah satu hero push tercepet, siapa lagi kalau bukan Popol. Dan hasilnya, Lilia bisa push turret pertama selama 14,24 detik. Terus kalau gue bandingin sama Popol, dia nge-push turret cuma 3,18 detik. Bahkan saking penasarannya, gue berpikir gimana jadinya kalau Lilia, gue pakein emblem MM, serta build yang sama kayak Popol. Dan iya, hasilnya lebih cepet, tapi tetep gak bisa ngalahin Popol. Bahkan masih kalah 2 kali lebih lama dari Popol, yaitu cuma 7,19 detik. Tapi yang paling masuk akal, kenapa si Lilia ini bisa buat nge-push? Mungkin ya, mungkin, lu bisa alihin push turret pake ulti Lilia. Paksa push, ketika udah gak ada minion, dan lu dihit turret, Lilia ulti, darahnya beri lagi kesemula. Lu bisa lanjut push lagi.